Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sama-sama belajar untuk materi bahasa Arab Kalau di SDK Rehan, kelas 4 itu sebenarnya dasarnya Kalau kelas 4 sudah matang, insya Allah di kelas 5, kelas 6 Itu mudah untuk mempelajari bahasa Arab Karena hakikatnya bahasa Arab itu secara lisan itu lebih mudah daripada bahasa Inggris Namun memang kaedahnya lebih banyak Baik anak-anak semuanya, yang Pak Arief banggakan Bahasa Arab di SDK Rehan itu sebuah pendukung ya, materi pendukung Untuk mewujudkan misi, visi dan misi SDT Rehan Yaitu terwujudnya generasi yang Qur'ani Sehingga harapannya dengan adanya materi bahasa Arab ini Nanti anak-anak mudah untuk bisa memahami Al-Quran Atau nanti kalau yang studi lebih tinggi lagi Bisa membaca kitab-kitab dari negara-negara yang menggunakan bahasa Arab Baik, anak-anak semuanya Sebelum kita mulai, ini Pak Arief akan menyampaikan sedikit Tentang pentingnya kenapa kita harus belajar bahasa Arab Pak Arief akan memberikan sedikit contoh Sebuah kalimat ya, nantikan anak-anak perhatikan dulu sebelum kita masuk ke materi Misal Pak Arief punya kata Ro'a al-Muslimuna Ro'a atau Ro'a al-Muslimuna Ro'a artinya melihat Al-Muslimun artinya orang-orang muslim Atau juga Pak Arief punya kata misalnya Ro'a al-Muslimuna Baik, anak-anak semuanya Ada kata Ro'a al-Muslimun Ada kata Ro'a al-Muslimin Kira-kira ini artinya sama atau beda Ro'a al-Muslimun dan Ro'a al-Muslimin Ada yang bisa menjawab Kira-kira Ro'a artinya melihat Ro'a dari kata Ro'a ya Ro'a Melihat Al-Muslimun orang-orang muslim Al-Muslimin juga artinya sama orang-orang muslim Tetapi secara makna ini sudah berbeda Untuk kalimat yang pertama Al-Muslimun ini dia sebagai subjek Atau dia yang melakukan sebuah pekerjaan Padahal pun Al-Muslimin Dia adalah sebagai objek Atau dia yang dikenai sebuah pekerjaan Yang sering kita baca di al-mak surat itu Aamanan Rasul Bima unzi la ilaihi mirabihi wal mu'minun Aamanan Rasul Rasul beriman Bima unzi la ilaihi Apa yang ditunjukkan kepadanya Dari kata Aamanan Rasul Rasul beriman Dengan apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran Aamanan Rasul Bima unzi la ilaihi mirabihi wal mu'minun Aamanan Rasul Aamanan Rasul Bima unzi la ilaihi mirabihi wal mu'minun Aamanan Rasul Bima unzi la ilaihi mirabihi wal mu'minun Aamanan Rasul Nah kita cermati di kata al-mu'minun ini Ini nanti akan beda maknanya Kalau kita ganti dengan al-mu'minun Aamanan Rasul Rasul ini beriman Bima Dengan apa unzi la ilaihi Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya Kepada Rasul itu Mirabihi dari Tuhannya Yaitu berupa kitab atau Al-Quran Wal mu'minun Begitu juga dengan orang-orang mu'min Jadi Rasul Dan orang-orang yang beriman Ini mengimani Apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran Jadi Al-mu'minun ini sebagai subjek Dia orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau kata Al-mu'minun diganti menjadi Al-mu'minin Ini maknanya sudah berubah Jadi Rasul beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran Dan Rasul juga beriman dengan apa-apa yang diturunkan oleh orang-orang mu'min Jadi sudah maknanya sudah berbeda Jauh Sehingga kita Penting bagi kita untuk belajar bahasa Arab Dasar-dasar dari bahasa Arab Baik ini untuk membuka kita Di pagi hari ini Yang akan kita pelajari tadi dengan bahasa Arab Kemudian kita akan masuk mulai di materi Di materi kita Kita akan belajar tentang Dhamir ada ana, anta, anti, nahnu, huwa, hiyah Nanti Dhamir itu akan dibagi menjadi banyak bagian lagi Tapi kita akan bahas satu dulu Ada Dhamir yang pertama Dhamir ana Nah ini Pak Arief pelan-pelan ya Dhamir ana Artinya apa ana? Mbak Ya kelihatan ini Kita nantinya ya Interaktif ya Jadi biar enak Coba Saya Oh iya siapa? Artinya apa ana? Ana artinya saya Anak artinya saya Kemudian untuk menunjukkan kemimilikannya Itu menggunakan kata Li Yang artinya adalah kepunyaanku Atau kepunyaan saya Li Artinya kepunyaan saya Sekarang Pak Arief akan buat satu kalimat ya Nanti bergantian anak-anak yang bergantian anak-anak yang bergantian membuat kalimat Misalnya Ana Saya Arief Ana Arief Saya Arief Li Kepunyaan saya Li Kitabun Saya Arief Kepunyaan saya Kepunyaan saya adalah Buku Jadi bahasa Arab Kalau diterjemahkan dengan Indonesia Tidak bisa Seperti perkata ya Saya adalah Arief Kepunyaan saya adalah Sebuah Buku Ana Arief Li Kitabun Atau bisa juga diganti dengan kata yang lain nama orang ini Misalnya saya seorang siswa Ana Dilmi Lun Li Kitabun Begitu ya Ini untuk kepemilikan anak Domir Ana Dan Li Baik Pak Arief akan tunjuk Satu dua anak Untuk membuat kalimat Dengan menonton Domir Ana Dan Kepemilikan Li Nanti yang Pak Arief tunjuk Menjawab Membuat satu kalimat Bebas Sekarang silahkan disiapkan dulu Pak Arief beri waktu kurang lebih satu menit Disiapkan untuk membuat satu kalimat Seperti contoh yang Pak Arief buatkan Ana Titik Titik Li Titik Baik silahkan disiapkan dulu Satu kata Nanti Pak Arief tunjuk Sudah ya Mbak Ya sebentar ini Mbak Keisha Keisha Shafa 4D Coba buat satu kalimat Keisha Shafa Satu kalimat seperti yang Pak Arief buatkan Ana Li Dan sebagainya Silahkan Mbak Ana 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 Keisha Li Kursiun Ana Keisha Li Kursiun Masya Allah Barukallah Mbak Keisha Ana Li Maaf Ana Keisha Li Kursiun Satu lagi Satu lagi Satu lagi Ini supaya nanti kita pelan-pelan ya Karena bahasa Arabnya harus pelan-pelan Mas Kavi Mas Kavi Kelas 4D Mas Kavi silahkan 4D maaf Mas Kavi kelas 4D silahkan Silahkan Mas Kavi Mas Kavi silahkan Membuat kalimat Seperti yang Pak Arief contohkan Kalimatnya bebas Kalimatnya bebas Mas Kavi Pak Arief Silahkan Ana Arief Li Kita pun Ayun Kepunyaanku Yang Yang Contoh Li Artinya Kepunyaanku Atau Kepunyaan Saya Anak Anak Kavi Li Matabun Anak Kavi Li Matabun Barakallah Mas Kavi Saya Kavi Kepunyaan saya adalah Meja Ini untuk domir yang pertama Anak Untuk domir yang kedua Anak Apa artinya Anta Kamu 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 Laki-laki atau perempuan Kamu Laki-laki Kamu Laki-laki Jadi kalau lawan Bicara kita adalah seorang Laki-laki Maka kalau kita akan Mengatakan Kamu Kita menggunakan kata Anta Anta Untuk menunjukkan Kepemilikan suatu benda Untuk kata Anta Yaitu Apa kemarin La Laka Laka Ana Li Anta Laka Ini contohnya juga sama Misalnya Anta Tilmidun Kamu adalah seorang Siswa Karena Anta Maka disini harus Laki-laki Tidak boleh Anta Tilmidatun Tidak boleh ya Karena ini Anta menunjukkan seorang Laki-laki Maka Anta Tilmidun Laka Kursiyun Anta Tilmidun Laka Kursiyun Kamu adalah Seorang Siswa Dalam Kurung Laki-laki ya Anta Tilmidun Laka Kepunyaan Kamu Kursiyun Adalah Sebuah Kursi Anta Tilmidun Laka Kursiyun Ini juga bisa Kita ganti Dengan nama Orang Misalnya Anta Muhammad Laka Kursiyun Baik Ini untuk Domir yang kedua Parif akan tunjuk Satu dua anak Untuk membuat kalimat Seperti Domir yang pertama tadi Anak Baik Mbak Hanania Mbak Hanania Membuat Satu kalimat Dengan Domir Anta Dan Kepimlikan Laka Bebas Nanti Kata-katanya Apa saja Boleh Silakan Mbak Hanania Dinyalakan Dulu Ya Mbak Hanania Membuat kalimat Dengan kata Anta Domir Anta Mbak Hanania Baik Dibantu temannya Ya Mbak Sabita Dina Membuat kata Membuat kata Dengan Domir Anta Terima kasih ya silahkan Mbak Sabita antatilmidun antatilmidun lakakakolamun baik Mbak Sabita antatilmidun lakakolamun kamu adalah seorang siswa laki-laki lakak kepunyaanmu kolamun sebuah pena baik ini untuk domir yang kedua ana dan anta kemudian berikutnya untuk domir yang ketiga yaitu anti anti artinya adalah kamu juga sama dengan anta tetapi anti ini ketika lawan bicara kita adalah seorang perempuan jadi kita menggunakan kata anti artinya sama yaitu kamu untuk menunjukkan kepemilikan sebuah benda lakakolamun ini hampir sama dengan antalaka tadi tapi kita ganti harokatnya lakak menjadi laki anti untuk menunjukkan kemilikan sebuah benda menjadi laki barif contohkan satu kalimat misal anti ustazatun anti ustazatun laki kur'anun anti ustazatun laki kur'anun kamu adalah seorang ustazah anti ustazatun laki kepunyaanmu yaitu kur'anun sebuah al-Quran anti ustazatun laki kur'anun baik untuk tiga domir ini ini sudah kita pelajari ya ana li anta laka anti laki baik sekarang domir yang ketiga sama seperti yang domir pertama dan kudu tadi barif ingin ada satu dua anak membuat kalimat dengan kata anti kemudian menunjukkan kepemilikan sebuah benda barif beri waktu kurang lebih 30 detik atau setengah menit untuk membuat kalimat dengan domir anta maaf dengan domir anti dan kepemilikan laki silahkan nanti Pak Arief tunjuk lagi anti apa laki apa silahkan sudah sudah dapat kalimatnya ya baik baik Pak Arief tunjuk satu atau dua anak untuk membuat kalimat dengan domir anti yang pertama Mbak Akila Pak Arief tunjukkan Pak Arief tunjukkan Pak Arief tunjukkan membuat kalimat membuat kalimat membuat kalimat dengan domir atau dengan kata ganti orang anti dan kepemilikan laki kalau tadi kalau tadi contohnya ya antar dilmilun laka kursiyun sekarang anti bentuk kalimatnya sama dengan kalimat-kalimat sebelumnya anti juga digantiin sama orang juga boleh misalnya anti Aisyah silahkan silahkan siapa laki kur kita diulang sekali lagi kurang jelas suaranya Mbak anti 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 Baik Ini tidak kurang cilai suaranya ya Warif ganti satu Mbak Namia Mbak Namia Silahkan membuat satu contoh kalimat Silahkan Mbak Namia Antitilmizatun Laki Al-Qurro Satun Baik Barakallah Mbak Namia Antitilmizatun Laki Kurro Satun Tidak usah pakai Al-Ikram ya Antitilmizatun Laki Kurro Satun Jadi Al-Nya dihilangkan dulu Laki Kurro Satun Antitilmizatun Laki Kurro Satun Baik ini tiga otomir Yang kemarin kita sudah belajar bersama ya Ana Anta Dan Anti Kalau Ana pasangannya Li Anta pasangannya Laka Anti pasangannya Laki Ana Li Anta Laka Anti Laki Sebelum kita melanjutkan Ketomir berikutnya Seandainya ada yang ingin bertanya Silahkan Bisa angkat tangan Atau bisa lewat chat disitu silahkan Alangkah baiknya langsung bertanya saja Dinyalakan suaranya Ada yang mau ditanyakan Enggak Oh ya Baik Sudah semua ya Kalau enggak ada yang bertanya berarti Pak Arief berkhusnudon Anak-anak sudah faham semuanya Artinya kalau disuruh menjawab nanti setelah ini bisa membuat Kalimat Baik Mbak Ilfira Khair Ilfira Khair Azam Membuat kalimat ya Mbak Ilfira Khair Silahkan membuat kalimat dengan domir bebas Boleh Ana Anta Anta Anti Silahkan Ya Mbak Ilfira Malah hilangin Baik yang lain Mas Fatan Mas Fatan Ya buat kalimat Satu kalimat Boleh dengan domir Ana Anta Ataupun Anti Ya kan Mas Fatan Mas Fatan Ayo silahkan Membuat kalimat bebas Ana Atau Anta Atau Anti Anta Ustadzun Laka Kur'anun Anta Ustadzun Laka Kur'anun Baraka Allah Mas Fatan Luar biasa Anta Ustadzun Laka Kur'anun Sampai sini Faham mana anak ya Untuk domir Ana Anti pasangannya Li Domer Anta Pasangannya Laka Anti Pasangannya Laki Ini Pak Arief Hapus ya Baik kita akan Lanjutkan ke domir Berikutnya Tadi Ana Sudah Anta Sudah Anti Sudah Ini yang Baru ya Yang belum kita Pelajari Yaitu Tomir Hua Hua Itu artinya Dia Dalam kurung Untuk Laki-laki Hua Yaitu Dia Untuk Laki-laki Untuk Memilikan Suatu Benda Kita Menggunakan Kata Lahu Hua Pasangannya Lahu Ana Tadili Anta Laka Anti Laki Kalau Hua Lahu Barif Buatkan Satu Contoh Kalimat Misalnya Hua Ahmad Dia Adalah Ahmad Hua Ahmad Lahu Kepunyaan Dia Atau Kepunyaan Ahmad Tadi Itu ya Jadi kembali Ke Hua Tadi Hua Ahmad Dia Adalah Ahmad Lahu Kepunyaannya Kepunyaan Ahmad Tadi Itu Lahu Misalnya Maktabun Meja Nah Hua Ahmad Dia Adalah Ahmad Lahu Kepunyaan Kepunyaannya Terganti dengan Kata Kata yang Lain Misalnya Tadi Hua Quatil Mijun Tapi Ada Laki 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 Dia Seorang Siswa Laki Lahu Maktabun Kepunyaan Dia Adalah Meja Atau Hua Ustadzun Dia Seorang Ustadz Lahu Maktabun Kepunyaan Dia Adalah Sebuah Meja Atau Yang Lainnya Misalnya Hua sa'ikun. Dia seorang sopir. Lahu saya rotun. Kepunyaannya adalah sebuah mobil. Jadi huwa pasangannya adalah lahu. Baik, diingat-ingat ya. Huwa pasangannya lahu. Anak tadi ana, ana li, antalaka nanti lagi. Yang keempat, huwa pasangannya lahu. Baik, parih beri waktu 30 detik atau setengah menit untuk membuat kalimat dengan tomir, huwa dan lahu. Silahkan. Salah itu enggak apa-apa. Jadi kalau belajar kemudian salah itu wajar. Bukan sebuah kesalahan. Tapi yang salah itu kalau takut salah itu sudah berbuat sebuah kesalahan. Belajar. silahkan dibuat kalimat dengan kata huwa. ada yang sudah dapat? Ada yang ingin mencoba membuat kalimat dengan tomir, huwa? boleh? Angkat tangan. Salah enggak apa-apa. Yuk. Silahkan. Ada yang ingin mencoba? Mas Ahsan angkat tangan ini. Silahkan Mas Ahsan. huwa amin lahu kitabun. Huwa amin lahu kitabun. Barakallah Mas Ahsan. Luar biasa. Ada lagi yang ngkat tangan ini, Mbak? Namiah lagi. Silahkan Mbak Namiah. Huwa. Buah Ahmad lahu kolamun. Buah Ahmad lahu kolamun. Dia adalah Ahmad. Kepunyaannya adalah sebuah Pina. Baik. Barakallah Mbak Namiah. Pokoknya yang banyak mencoba ini, yang banyak bisa ini. Jadi kalau Pak Arief ingatkan ya, kalau di kelas 4 ini, karena buku kita kan berkelanjutan ya, kelas 3, 4, 5, 6 itu, dan dasarnya di kelas 4. Kalau kelas 4 ini mateng, menguasai insya Allah di kelas 5 dan 6 itu mudah. Karena tinggal melanjutkan saja. Tapi yang di sini belum tuntas, nanti akan bermasalah di kelas 5 dan kelas 6-nya. Buah Ahmad lahu matabun. Pak Arief beri satu kesempatan lagi. Ada yang mau membuat kalimat? Dengan domir huwa dan lahu. Satu lagi, satu anak lagi. Sayang. Mbak. Yuk langsung aja, langsung. Silahkan. Langsung dinyalakan. Huwa Muhammad lahu kursiun. Huwa Muhammad lahu kursiun. Barakallah Mbak Kaisa Syafa. Masya Allah. Yang banyak mencoba, dia yang akan bisa. Huwa Muhammad lahu kursiun. Baik, ini domir huwa. Artinya adalah dia. Jadi kita sedang berbicara dengan seorang, dan kita sedang membicarakan orang ketiga. Itu ya. Untuk domir yang terakhir, yaitu hiyya. Ini juga sama, hiyya artinya dia. Tapi perempuan. Kalau huwa tadi laki-laki ya. Kalau hiyya, itu perempuan. Untuk menunjukkan kepemilikannya, yaitu laha. Hiyya. Laha. Panjang ya. Hiyya. Laha. Ingat-ingat. Lima tadi ya. Anali. Antalaka. Antilaki. Hua. Lahu. Hiyya. Laha. Misalnya Pak Arif berbicara dengan anak-anak misalnya. Itu Bu Anggi. Kepunyanya Bu Anggi itu buku misalnya. Kita menggunakan kata hiyya. Hiyya Bu Anggi. Laha. Kitabun. Gitu ya. Baik. Pak Arif buatkan satu contoh kalimat. Hiyya. Apa misalnya? Nama orang ya. Hiyya Aisyah. Dia adalah Aisyah. Nama orang ya. Hiyya Aisyah. Dia adalah Aisyah. Laha. Kepunyaannya. Kepunyaan siapa? Kepunyaan Aisyah tadi itu. Laha. Misalnya. Kolamun. Laha kolamun. Laha kolamun. Hiyya Aisyah. Laha kolamun. Dia adalah Aisyah. Nama orang ya. Laha. Kepunyaannya. Kepunyaan Aisyah tadi itu. Kolamun. Sebuah pena. Hiyya Aisyah. Laha kolamun. Kata Aisyah bisa juga kita ganti dengan kata yang lain. Yang penting itu perempuan ya. Bisa ustazatun. Bisa tilmidatun. Apalagi selanjutnya. Apalagi selanjutnya. Apalagi selanjutnya. Kemudian risatun. Seorang guru. Atau apapun juga itu juga bisa. Yang penting menunjukkan seorang perempuan. Hiyya. Hiyya Aisyah atau Hiyya Ustazatun. Laha kolamun. Kepunyaan adalah sebuah pena. Baik. Pak Arif beri waktu 30 detik atau setengah menit untuk membuat kalimat dengan domir Hiyya. Nanti yang sudah siap langsung angkat tangan. Atau langsung dinyalakan. Saya Pak. Kata senama siapa di seputar. Mas Ahsan lagi. Silahkan Mas Ahsan. Silahkan Mas Ahsan. Ayo langsung saya Pak. Aku tidak kecepatan. Angkat tangan. Laha. Kitabun. Hiyya. Apa tadi? Hiyya Layli. Laha. Kitabun. Hiyya Layli. Laha. Kitabun. Baik. Dia adalah Layli. Perempuan Layli ya. Makanya namanya Layli. Gak ada yang laki-laki ya. Hiyya Layli. Laha. Kitabun. Mbak. Siapa? Mbak Namia lagi. Ayo Mbak Namia. Hiyya Fatimah. Hiyya Fatimah. Hiyya Fatimah. Hiyya Fatimah. Laha Hidhaun. Hiyya Fatimah. Laha Hidhaun. Dia adalah Fatimah. Kepunyaannya. Kepunyaan Fatimah tadi itu. Hidhaun. Sepatu. Masya Allah Mbak Namia Barakallah. Hiyya Fatimah. Laha Hidhaun. Oh ada lagi nih Mbak Zahidah. Angkat tangan juga. Silahkan Mbak Zahidah. Mbak Fira mencoba Pak. Hiyya Nazma. Laha Hidhaun. Ya. Sekali lagi. Hiyya Nazma. Laha Hidhaun. Hiyya Nazma. Laha Hidhaun. Baik Barakallah. Masya Allah lagi nih. Mbak Hasna. Angkat tangan juga. Silahkan Mbak Hasna. Silahkan Mbak Hasna langsung. Ini Pak Riafidha menunggu. Saya Pak. Ya. Silahkan langsung. Ya Pak. Laha Hidhaun. Laha Hidhaun. Sekali lagi diulang. Kurang jelas suaranya. Baik Mbak Anbiya ini yang katakan juga. Silahkan Mbak Anbiya. Anbiya. Alayhi Hidayat. Pak Riafidhaun. Pak Riafidhaun. Hiyya Tirmidhatun Laha Hidhaun. Hiyya Tirmidhatun Laha Hidhaun. Mbak Anbiya Barakallah. Hiyya Tirmidhatun Laha Hidhaun. Dia adalah siswa perempuan. Kepunyaannya gerudung. Hiyya Tirmidhatun Laha Hidhaun. Baik. Ini Tomir yang kita pelajari ya. Ini masih banyak yang angkat tangan. Tapi karena waktunya mungkin tidak cukup nanti ya. Jadi ini Pak Riaf akan membuatkan ringkasannya. Dari Tomir yang kita pelajari. Yang penting ringkasannya ini yang harus dihafalkan ya. Laha Hidhaun. Laha Hidhaun. Tadi pasangannya apa? Li. Anta. Tadi pasangannya apa? La. Laka. Ya. Anti pasangannya tadi apa? Laki. Li. Hua pasangannya apa? Lahu. Lahu Iya pasangannya apa? Laha 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 Anak pasangannya Ali Anak pasangannya Laka Nanti pasangannya Laki Buah pasangannya Lahu Iya pasangannya Laha Baik, ada yang ingin ditanyakan ke Pak Arief atau tidak sampai sini? Tidak Tidak Waktu kita ada 10 menit lagi Tidak Tidak Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Tidak Baik, kalau tidak sekarang dibuka bukunya halaman 37 yang A Halaman 37 yang A Jadi kita mengerjakan nomor 1 sampai 3 saja Dibuka bukunya halaman 37 Yang A Nomor 1 sampai 3 Ini Pak Arief artikan dulu ya Ini ada kaitannya dengan kelas 3 kemarin Hadihi Itu artinya ini ya Nanti jawabannya milih di sampingnya itu Lengkapilah kalimat berikut ini dengan milih jawaban di sampingnya Nanti silahkan dipilih Hadihi umun ini ibu Titik 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 sohnun Sohnun artinya piring Hadihi umun ini adalah ibu Titik 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 sohnun Sohnun artinya piring Nomor 2 Hadha abun Ini Bapak Titik 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 sayyaratun Sayyaratun artinya mobil Ini pilihannya mana Nah Yang ketiga Titik 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 ustazatun Li kitabun Ustazatun artinya ustazah Li Hadihi umun ini sudah piring terangkan ya Kitabun juga sama Silahkan dijawab nomor 1 sampai 3 Nanti Pak Arief tunjuk untuk Membacakan jawabannya Silahkan Wartunya Dua menit insyaallah cukup Kalau ada yang bertanya Boleh langsung dinyalakan saja Nomor 1 sampai 3 ya Tidak Sampai selesai 1 sampai 3 saja Hadihi umun Titik 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 Sohnun Untuk nomor 1 Berarti kita sedang bicarakan Nomor 1 dan 2 ya Kita sedang bicarakan Orang ketiga Tidak 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 Terima kasih. Ini Pak Arif tunjuk saja. Carakan nomor 1, 2, dan 3. Karena tinggal memilih saja. Pilihannya ada ana, laka, laha, laki, lahu. Hadihi umun titik itik sohnun. Pilih ana atau laka atau laha, laki atau lahu. Hadha abu nomor 2 ya. Itik itik saya rotun. Pilih ana, laka, laha, laki atau lahu. Nomor 3, titik-titik ustazatun, li, kitabun. Dilengkapi, pilih mana ana, laka, laha, laki atau lahu. Baik, untuk nomor 1, Pak Arif binda tolong. Dijawab oleh Mbak Rumaisya Kinan. Nomor 1, dibacakan Mbak Kinan. Silahkan. Hadihi umun, laha sohnun. Hadihi umun, laha sohnun. Ya, barakah Allah Mbak Kinan. Betul ya. Hadihi umun, laha sohnun. Ini, seorang ibu. Laha, kepunyaannya adalah kiring. Jadi kalau bahasa Arab, ditambahkan. Boleh ya, tidak saklek. Adalah juga langsung ditambahkan sendiri. Tidak apa-apa. Nomor 2. Mas Yasar. Mas Yasar. Nomor 2, silahkan. Mas Yasar. Hadha abun, lahu sayya rotun. Hadha abun, lahu sayya rotun. Barakallah Mas Yasar. Betul ya. Hadha abun, lahu sayya rotun. Ya, nomor 3. Mas. Oh, Mbak. Afra, Mbak Afra. Silahkan Mbak Afra nomor 3. Ya, Mbak Afra, silahkan. Nomor 3. Anak Ustada. Anak Ustada Tun Likitabun. Anak Ustada Tun Likitabun. Barakallah Mbak Afra. Ini ternyata kelas 4 pintar-pintar ya. Anak Ustada Tun Likitabun. Saya seorang Ustada. Lih, kepunyaan saya buku. Ada yang mau jawab nomor 4 ini? Ada yang ingin menjawab nomor 4? Silahkan angkat tangan. Atau langsung berbicara, boleh. Sebutkan nama. Mbak Lintang. Mbak Lintang angkat tangan ini. Silahkan Mbak Lintang nomor 4. Yang terakhir nomor 5. Siapa ini? Boleh angkat tangan yang ingin menjawab nomor 5? Atau langsung beri suara juga boleh? Mbak Sabita Dina. Ya, nomor 5. Silahkan Mbak Sabita. Antitilmizatun laki mihfaldotun. Antitilmizatun laki mihfaldotun. Barokam Allah. Antitilmizatun laki mihfaldotun. Jadi sebenarnya tanpa harus tahu artinya pun bisa menjawab. Mihfaldotun artinya tas. Antitilmizatun laki mihfaldotun. Baik, barangkala untuk anak-anak semuanya. Alhamdulillah ini ya. Zoom kita untuk materi bahasa Arab. Alhamdulillah lancar. Dan ini tempat waktu kurang satu menit lagi. Terima kasih anak-anak semuanya. Semoga yang kita belajar di pagi hari ini. Dari domir, ana, anta, anti, huwa, dan hia. Silahkan ini ringkasannya diingat-ingat. Ini sudah pasangannya. Diingat-ingat, dihafalkan. Insya Allah nanti untuk berikutnya menjadi mudah. Baik, sekian untuk materi bahasa Arab kita di pagi hari ini. Semoga materi yang kita belajar di hari ini bermanfaat. Bila khusus untuk Pak Arief sendiri. Terima kasih kepada teman-teman wali kelas 4 yang sudah menfasilitasi. Bu Anggi, Bu Ketiri, Bu Lastri, Bu Lina, Bu Kamti yang hadir di ruangan ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Allah memberikan balasan yang lebih dari apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih semuanya, anak-anak semuanya. Semoga sekian dari Pak Arief. Banyak kurangnya, Pak Arief. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Arief Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.